Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Kita tahu sejak pandemi COVID-19 ini merebak Berbagai pembatasan sosial memaksa setiap orang tidak lagi bebas untuk pergi keluar rumah Akhirnya, kita pun menjadi terbiasa melakukan belanja secara online Nah, saya pernah melakukan sebuah pembelian produk yang sangat saya inginkan secara online Dan pada saat itu, saya merasa tidak sabar untuk segera menerima barang yang telah dipesan Karena kebiasaan sebelumnya, jika kita membeli secara langsung, maka barangnya didapat saat itu juga Berbeda dengan online Saya menduga bahwa perasaan seperti itu barangkali juga dirasakan oleh banyak orang Selain diri saya Dimana kita tetap saja menjadi pribadi yang tidak sabaran Sekalipun dalam sebuah kondisi yang cukup menyenangkan dikatakan Karena kita bisa melakukan sebuah pembelian Tentu tidak terbayangkan bagaimana rasanya ketika keadaannya berbanding terbalik Yaitu sedang dalam kondisi kesusahan Pastilah Kita akan lebih merasa tidak sabar Berharap dapat segera keluar dari persoalan itu Kita tidak sabar menanti pertolongan segera datang Tetapi firman Tuhan pada saat ini tidak mengingatkan kita Begara kita Diajar untuk selalu tabah Sebab apa? Sebab kita tidak terus menggantungkan harapan kita Hanya kepada Tuhan Kata tabah dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan kuat hati Arti ini sangat tepat jika ditujukan kepada seorang ibu Seperti diceritakan dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat 30 Dimana ibu ini datang kepada Yesus sambil berharap agar Yesus datang ke rumahnya Untuk menolong anak perempuannya yang sedang kerasukan seta Ibu ini pasti sangat besar berharap Karena ia yakin hanya Yesus yang dapat menolong anaknya Besarnya harapan si ibu ini dapat kita lihat Dari keterangan bahwa Ternyata ia adalah seorang Yunani Ini artinya bahwa dia bukan orang Israel Tentu saja kita disini bisa meyakini Dengan demikian si ibu ini berarti Hanya bermodal nekat saja ketika ia datang kepada Yesus Padahal kemungkinan besar ia akan ditolak Sebab apa? Sebab memang Ada kebiasaan yang berlaku bahwa Seorang laki-laki Yahudi akan diharapkan Jika ia berbicara dengan perempuan asing Itu haram Tetapi tampaknya si ibu ini tidak takut Bahkan untuk mendapat penolakan yang paling keras sekalipun Dia hanya tahu dan yakin bahwa Yesuslah satu-satunya harapan pada saat itu Dan benar saja Ternyata si ibu yang berupaya ini Justru menerima penolakan yang dikesankan Lewat perkataan Yesus sendiri Dimana Yesus bilang kepadanya Biarlah anak-anak kenyam dahulu Sebab tidak patut mengambil roti Yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Sungguh amat menyakitkan Jika diri kita disamakan dengan anjing Bukan hanya pada saat ini Tapi juga pada saat itu Tetapi kita tidak tertekun disini Melihat kekuatan hati Si ibu yang Tidak menjadi mundur Atau dia menyerah Justru ia berkata Benar Tuhan Ini sebuah kesadaran Yang amat mendalam Mengenai siapa dirinya di hadapan Tuhan Sudara terkasih memang Seharusnya demikianlah kita juga Menyadari kehinaan kita di hadapan Tuhan Bahwa mau disamakan dengan apapun juga Kita ini memang pada hakikatnya Adalah hina Dan tidak layak Tapi kita bisa belajar dari si ibu ini Bahwa kita hanya bisa berharap Remah-remah saja Dan itu sudah cukup bagi hidup kita Bukan sebaliknya Dimana kita justru berap Ngelunjak istilahnya Tidak tahu diri Kita merasa layak Dan harus mendapatkan roti itu Kita menakih Bahkan memaksa Mendapatkan makanan yang di atas meja makan itu Padahal kita adalah anjing Hina Tidak layak Sudara tetapi Di dalam Kristus Kita telah dilayakan Harkat derajat kita diangkat oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Lewat karya penembusannya Sama seperti Yesus menguji ketambahan si ibu ini Lalu Yesus melihat kekuatan hati si ibu Bukan karena ia pintar menimpali perkataan Yesus Tetapi oleh karena ia tahu apa yang Ia perjuangkan Dan terlebih ia tahu bahwa ia meminta Dari pribadi yang memiliki belas kasih Dan pengharapannya terbayar oleh karena Ketambahannya itu Sedara mari kita juga Anda terus menguatkan hati kita Terutama pada saat kita Terus menaruh harap kita Kepada Tuhan Harap kita hanya kepada dia Mengapa? Pertama karena Kita benar-benar tahu Apa yang kita minta Bukan permintaan yang mengada-ada Apalagi sekedar Demi kesenangan diri Tetapi memang benar-benar Apa yang kita butuhkan Dan kedua Karena kita tahu Kepada siapa Kita memintanya Yaitu kepada dia yang berbelas kasih Tuhan kita Yesus Kristus Maka Mari yakinlah Bahwa kita Tidak akan pernah dikecewakan Ketika kita berharap Hanya kepada Yesus Mari dalam setiap upaya Kita bersama Tuhan Teruslah maju Kuatkan hati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Kita bersama